Hai salam sejahtera bagi kita semua selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel betulin speaker ini terima kasih kesempatan kali ini di sini kita akan memperbaiki sebuah TV box RAM 4GB dan memori penyimpanannya 32GB kawan-kawan Nah jadi TV box ini kondisinya rusak dan kerusakannya disini supaya kita cek kawan-kawan kita keluarkan dari kotak ini dan kita cek juga adaptornya nih Nah di sini ada terdapat remote control nya Nah kita akan memperbaiki TV box ini supaya kita cek terlebih dahulu kerusakannya di monitor dan saksikan terus video ini nah disini kita akan tes kawan-kawan kita akan hubungkan TV box ini pada monitor ini disini kita akan hubungkan kabel power adapter ini dan kita sambungkan kabel HDMI nya nah disini TV box nya sudah menyala dan tampilannya sudah masuk pada Mbox nah disini kita cek kita masuk sedang loading di sini nah jadi kita akan cek kawan-kawan dan sudah bisa masuk di menu gallery ini nah kita akan tes disini ini kita akan sambungkan TV box ini pada sebuah wifi disini nah disini kita cek TV box ini sudah koneksi pada wifi disini dan sudah tersambung dan sudah berhasil disini juga ada simbol koneksi wifi nya nah kita akan tes kawan-kawan buka sebuah sebuah aplikasi disini kita buka aplikasi YouTube nah pada saat kita sambungkan disini kita buka aplikasinya atau aplikasi YouTube disini kita coba berulang kali tidak bisa masuk ke aplikasi YouTube kawan-kawan nah jadi disini sedangkan wifi nya sudah tersambung ke router WP disini tetapi TV box ini tidak bisa membuka aplikasi nah jadi kira-kira seperti itulah kerusakan dari TV box Android ini dan disini kita cek juga tanda koneksi nya dengan WP sudah tersambung dan kita cek kembali disini nah disini kita cek di jaringan ini di disini sudah tersambung dan sudah connected pada wifi di ruangan ini nah kita buka disini sebuah aplikasi live TV go dan kita cari buka apakah bisa terkoneksi nah disini sedang kita tunggu dan masih gagal juga dan buka aplikasi disini tidak bisa juga kawan-kawan nah jadi kita sudah buka dua aplikasi dan tidak bisa berhasil nah disini ini sudah berulang kali kita coba TV box ini sudah koneksi ke internet atau WiFi tetapi tidak bisa buka aplikasi kawan-kawan nah jadi kira-kira seperti itulah kerusakan dari TV box ini dan kita akan cek kawan-kawan kita akan memperbaikinya nah jadi buat kawan-kawan sebelum menyaksikan video ini sampai selesai silakan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terupdate di setiap hari dan selalu kawan-kawan mendapat notifikasi pada saat kita mengupdate video yang terbaru nah disini kita akan bongkar supaya kita cek kawan-kawan TV box ini kita buka bagian penutup di bagian bawahnya ini nah disini sudah nampak dari papan PCB TV box ini nah jadi kita akan mereset TV box ini kawan-kawan kita akan sambungkan kembali pada sebuah monitor dan supaya kawan-kawan kita akan saksikan disini nanti caranya kita akan mereset TV box ini dan kita akan sambungkan kembali pada monitor nah jadi disini kita akan sambungkan kembali nah jadi disini kita akan mereset TV box ini dan kita hubungkan kabel HDMI ini nah disini pada saat kita hubungkan nanti disini ada sebuah tombol reset dan kita tekan disini tombol reset ini dan bersamaan kita masukkan atau kita sambungkan kabel power adapter ini nah disini sambil kita tekan sambil tahan sampai muncul nanti menu pada tampilan TV box ini nah disini sudah berubah tampilannya nah kita akan mereset TV box ini kita ambil disini sebuah remote nya kita arahkan pada factory reset ini nah disini kita oke kan aja yes nah jadi pas saat kita reset disini nanti aplikasi yang terinstall pada TV box ini akan terhapus atau hilang kawan-kawan nah disini sudah selesai kita reset dan kita tunggu beberapa saat disini kan kawan-kawan sampai nanti menu aplikasi ini terbuka kembali nah jadi disini pada saat kita sudah reset nah dia kembali ke tampilan tampilan box nah nanti disini kita agak lama menunggunya disini kan kawan-kawan nah kita aku pada saat mereset memang kita bisa agak menunggu agak lebih lama nah disini masih dalam proses nah jadi kita harus tunggu kawan-kawan dan kita cabut kembali disini dan kita pasang nah menu tampilannya disini sudah kembali ke inbox nah jadi setelah kita cabut kembali nanti kita tunggu disini ini kembali kembali nih apa apakah bisa masuk setelah kita reset Hai nah kita cek kawan-kawan disini sudah bisa masuk ke menu gallery ini setelah kita reset dan aplikasi pada yang terinstal pada tvbox ini sudah terhapus kembali nah jadi kita akan menggunakan disini usb dongle untuk menggunakan mouse wireless untuk supaya kita lebih cepat kawan-kawan nah kita cek disini kawan-kawan di jaringannya ini di network untuk koneksi wifi nya ini nah kita sambungkan kembali wifi yang ada sudah tersambung sebelumnya tadi disini kita akan masukkan kode wifi nya nah disini kita sedang sambungkan kawan-kawan dan sudah terkoneksi dengan sukses nah jadi disini sudah berhasil tersambung ke wifi nya dan kita akan coba buka aplikasi youtube disini supaya kita cek apakah sudah bisa memutar youtube disini nah disini sudah bisa masuk ke aplikasi youtube kawan-kawan dan sudah bisa kita kita buka disini beberapa video nah kita akan cek disini kita buka salah satu video dari channel lebih tulis speaker kan kawan nah nanti selanjutnya kita akan menginstal sebuah aplikasi yang sebelumnya sudah ada dan kita akan pasang kembali disini sebuah flash disk supaya kita install disini aplikasi dari flash disini kita install disini live tv go yang sebelumnya kita sudah buka tadi dan tidak bisa berhasil dan disini kita akan cek kawan-kawan kita install kembali dan nanti kita akan buka kembali aplikasi yang tidak bisa terbuka tadi nah disini sedang kita proses nah disini sudah terinstall kawan-kawan nah jadi buat kawan-kawan seperti itulah tadi cara mengatasi tv box android yang tidak bisa buka aplikasi atau tidak bisa memutar youtube padahal koneksi wifi nya tersambung dan disini kita sudah berhasil kawan-kawan kita kasih tahu caranya nah disini kita akan buka disini aplikasi dari live tv go yang tadi nah jadi buat kawan-kawan semoga bermanfaat video ini silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video video kita yang terbaru dan selalu bermanfaat buat kawan-kawan nah disini kita buka aplikasi live tv go tadi kita cari disini di channel di negara indonesia dan kita buka beberapa stasiun tv disini nah disini nah disini sudah bisa terbuka kawan-kawan dan sudah berhasil nah jadi disini sudah berhasil kita mengatasinya dan disini boleh kawan-kawan lihat dan sudah lancar nah jadi buat kawan-kawan disini kita tes kembali buka stasiun tv dan sudah berhasil dan sudah lancar nah jadi semoga bermanfaat video ini sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih